Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabar-kabar itu semua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam Kembali lagi dengan saya, Bu Pak Merina Dalam pelatihan melaksanakan proses pembelajaran Nah, nanti kita akan membahas Ada tiga topik yang akan kita bahas Yang pertama, mendeskripsikan prinsip-prinsip pembelajaran Yang kedua, mendapatkan prinsip-prinsip pembelajaran Dan yang ketiga adalah melaksanakan revolusi pembelajaran Nah, kenalkan selama satu hari ini Dan Bapak Ibu akan bersama saya, Klender Dari Universitas Punghata Universitas Punghata ini terletak di Kota Padang Nama saya Bapak Amrina Bapak Ibu boleh panggil saya Lumpa Nah, saya di keahlian Mass Education Dan sekarang sedang berlaki menjadi TENGF Dan juga biasa karyari sebagai kontutan pelitikan Kemudian, ruangan ini Sebelum kita melaksanakan kegiatan pelatihan Perlu kami sampaikan Ruangan ini memiliki dua buah pintu Pintu di sebelah kiri dan pintu di sebelah kanan Ini gunanya untuk safety briefing Yang andainya ada terjadi sesuatu Nanti perasaan kita pasang pelatihan Berupakan kenalan dulu Bahwa pintu utama ada di belakang Bapak Ibu Cara mutlanya diorong saja Bukan cah ya Kemudian, ruangan ini di belakang Di sebelah kiri Dan cara mutlanya adalah ditarik Nah, saat kita tidak dalam semua situ lataran Dalam keadaan darurat Seri B, tanda darurat akan mendengar Jadi, andaikan apa nanti Kita kan tidak tahu ya Yang terjadi Andaikan ada keadaan darurat Maka akan mendengar seri B Kemudian, kalau seri B sudah berbunyi Bertugas kami akan mengerahkan Untuk Bapak Ibu Menuju pintu keluar yang aman Dimulai dari tempat duduk paling belakang Nah, jadi nanti kita akan diarahkan Jika seri B sudah berbunyi Maka akan ada tugas yang akan mengerahkan kita Untuk keamanan menyelamatkan ini Kemudian Bila terjadi kebakaran Jangan panik Dan jangan menggunakan lift Bagi yang menggunakan sepatu tinggi Harap dilepas Terjalanlah menunduk Bila tanpa asat mengerahkan Bapak Ibu Dan segera ikuti arah Menuju kepas evakuasi yang ada Jadi, tidak akan ada Nanti tugas yang akan mengerahkan Kemudian, selanjutnya Tugas kami akan menuntun Bapak Ibu Menuju ke titik kumpulan Berita di lapang parkir Dan halaman depan duduk Nah, apabila terjadi gempa Sering diisukan Kalau akan menjadi gempa teras Gempa besar Nah, mudah-mudahan tidak terjadi Anda yang menjadi dalam keadaan naruran Bapak Ibu mencari tempat berlindung yang aman Di kuah bijak dan kursi Selanjutnya, mengikuti prosedur seperti di atas Akan ada tugas kami yang akan membantu dalam proses penyelamatkan diri Nah, untuk itu Biasa cukup ya Untuk penanganan nanti seandainya ada jadi bencana selama kita pasanakan pelatihan Berikutnya kita cek kehadiran dulu Sambil memperkenalkan diri ya Yang pertama, Reni Ya, sehat ya Sehat ya Semangat ke hari ini Semangat Semangat, Alhamdulillah Setelah mencari pelatihan ini Yaitu melaksanakan proses pembelajaran Diharapkan Bapak Ibu semua akan mampu mendestripsikan proses pembelajaran Dan yang kedua, mampu mendapatkan proses pembelajaran Dan yang ketiga, akan mampu melaksanakan operasi pembelajaran Kemudian, mampu ada di pelatihan ini adalah Merupakan bagian pengembangan profesional berklanjutan Yang membantu Bapak Ibu semua untuk terus berkembang dalam karir Nah, ini juga dapat membuka peluang untuk promosi dan salunya paling besar Mungkin setelah pelatihan ini akan dipromosikan ke tingkat Alhamdulillah Mudah-mudahan, min Oke Nah, sebagai pemuka Apa yang Bapak Ibu ketahui tentang pembelajaran? Ada yang bisa jawab? Proses interaksi antara pendidik dan pendidik Oke, bagus Jadi, pembelajaran itu ada interaksi Ada materinya atau ilmunya Kemudian ada prosesnya Di mana ada jadi proses belajar dan ada yang mengajar Dan kemudian ada pelakunya Yaitu pendidik dan peserta didik Kemudian berada di suatu lingkungan belajar Bisa online, bisa atau offline Nah, yang penting bilang sepuluh lingkungan belajar Peralatan-peralatan yang kita butuhkan dalam pembelajaran hari ini Pertama ada LCD Kemudian ada papan tulis Dan ada laptop ya Kemudian perlengkapan Nanti akan ada perlengkapan penilaian Kemudian juga akan ada logbook yang akan Bapak Ibu isi nanti Dan kemudian Bapak Ibu juga diperlukan tulis ya Nah, berikutnya inilah prinsip-prinsip pembelajaran Ada 10 prinsip pembelajaran yang mesti Bapak Ibu ketahui Yang pertama prinsip motivasi dan kehatian Nah, pembelajaran yang efektif Membutuhkan motivasi dari peserta didik Itu dulu Baik motivasi intrinsik maupun motivasi ekstrinsik Intrinsik artinya motivasi dari diri siswa Dan ekstrinsik adalah motivasi dari luar diri siswa Bisa membuat teman Bisa orang tua Bisa juga lingkungan yang membuat dia kemotivasi Kemudian misi yang kedua adalah prinsip keaktifan Jadi dalam belajar siswa itu harus aktif Siswa harus aktif Tapi juga dalam prinsip membelajar Kemudian yang ketiga adalah prinsip kelibatan langsung Maksudnya kelibatan langsungnya Kepada melibatkan pengalaman langsung lebih efektif Nah, misalnya luring ini akan lebih efektif Lalu nanti kalau bisa melakukan sesuatu Terhadap penampuan-penampuan satu konsep Terprinsip Nah, itu lebih efektif daripada mendengarkan Atau daripada membaca saja Kemudian prinsip pengulangan Jadi pengulangan materi Membantu membuat pemahaman dan keingatan siswa Jadi nanti setelah belajar di kelas Siswa mesti belajar kembali di rumah Makanya nanti kalau ada tugas Akan ada yang sebuah dengan PR ya Tugas rumah Kemudian yang kelima adalah prinsip tantangan Pembelajaran harus memberikan tantangan yang sesuai dengan kemampuan siswa Dengan ada tantangan siswa akan berpucu untuk bisa memahami Untuk bisa mendalami materi yang diberikan Tenang adalah prinsip penguatan dan kumpan balik Penguatan positif dan kumpan balik konstruktif Sangat penting dalam proses pembelajaran Ini membantu siswa memahami kekuatan dan area yang perlu dikembangkan Jadi memang segera sesuatu setelah terjadi proses pembelajaran Itu mesti ada kumpan balik Atau pembatan-pembatan yang konstruktif Kemudian prinsip perbedaan individu Yaitu setiap siswa memiliki gaya pelajaran yang kemampuan yang berbeda-beda Maka kita sebagai guru nantinya Sebagai pengajar Harus menghasilkan gaya pelajar siswa Ada gaya pelajar siswa yang visual Ada yang audio Dan ada yang inestetik Jadi kita menyesuaikan model-model pembelajaran yang kita gunakan Dengan gaya pelajar siswa Kemudian ada prinsip relevansi Materi pembelajaran harus berbebas dengan kehidupan siswa Artinya kita mengajarkan sesuatu itu Harus yang terkait atau cepat dengan kehidupannya Jangan kita mengajar dengan siswa di pekerjaan kebunungan Kita sebut indahnya bunyi deburan ombak Nah itu gak masuk Gak susah dia akan memahaminya Jadi kalau kita mengajari siswa-siswa melihat di pekerjaan Gak jalan bentang obak Jalan bentang pasir Jalan bentang kapal Jalan bentang ikan-ikan Nah itu artinya kita lah Terempuan ya di depan Tersiswa Kemudian prinsip teraktif Yaitu pembelajaran yang teraktif Mendorong komunikasi dan kolaborasi antar siswa dan guru Serta antar siswa Jadi pembelajaran juga ada satu alat Pertama antar siswa Kemudian antar siswa dengan siswa juga berinteraksi seraktif Kemudian prinsip kualifikasi pada masa depan Pembelajaran harus mempersiapkan siswa untuk masa depan Jadi kita dalam belajar Dalam pembelajaran siswa Kita harus Membalikan pandangan yang turistik Pandangan yang jauh ke depan Kemudian Itu prinsip-prinsip Kemudian Dalam pembelajaran itu kita perlu melakukan proses evaluasi Nah setelah proses pembelajaran Lalu itu perlu kita evaluasi Apa tujuan dan pentingnya evaluasi ini? Yaitu untuk Pertama memantau kemajuan Yang kedua menilai efektivitas Yang ketiga membantu pengambilan keputusan Dan yang keempat meningkatkan motivasi Ketode dan teknik evaluasinya Bisa dilakukan Pertama ada untuk tes tertulis ya Paper and pencil Pencil and paper Ada kertas Ada pina Ada wang foto pensil yang bisa digunakan Nah digunakan biasanya untuk konsep-konsep Dan bisa juga untuk kepampilan Kemudian Ada portfolio Ada kumpulan karya siswa Yang menunjukkan kemajuan dan perkembangan mereka dalam waktu tertentu Jadi portfolio ini merupakan Kita memberikan pom-pom tertentu Mereka diminta Kumpulkan di pom itu Nah misalnya Berapa mereka dapat Dukian akhirnya Semester lalu Dukian akhir semester lalu Kemudian ada tugas-tugas Dimana hasil pengajaran tugasnya Kemudian Dia menghasilkan Juara Tentu Penampakan Jualan Satu Penampakan Tersebut Itu semua Dukungkulkan Nah itu kita bisa melihat Siswa ini berkembang Itu namanya foto-properio Kemudian juga bisa melalui observasi Observasi Memimpinkan guru Untuk mengamati perlaku siswa Dalam situasi belajar Jadi bisa juga Dalam pelajar ini Ada Kita amati Kita observasi Adakah Dia menunjukkan sikap yang baik dalam belajar Aktif dalam belajar Apakah dia semua mengantuk Atau Ya semua aktif dan bisa dalam belajar kita bisa observasi Kemudian kita juga bisa memberikan visioner Visioner dapat digunakan untuk mengumpulkan informasi tentang konsepsi sikap dan pengalaman siswa Nah nanti seperti ini Bapak Ibu akan kami gunakan visioner di akhir Untuk menghidupkan apakah pempelajar ini sebenarnya bagi Sampai Ibu Itu merupakan metode yang bisa kita gunakan Kemudian kita menangkan instrumen evaluasi efektif Yang dapat digunakan Yang pertama itu Kita rumuskan tujuan Tujuannya untuk apa Untuk mengukur kemampuan siswa tentang Dan tujuannya Kemudian kita tentukan metodenya Apakah dengan menggunakan tes Apakah menggunakan observasi Apakah menggunakan Apakah menggunakan Potfolio Atau menggunakan Visioner Kemudian kita tentukan Kemudian kita kembangkan instrumen Kita kembangkan instrumen buat Dismisinya Buat pendataan-pernyataan Instrumennya Buat tesnya Buat uji jawabannya Kemudian kita tentukan tem Buat Apa Temu di transformanya Buat rubrinnya Kemudian baru kita uji cobakan Tes yang sudah kita lancang itu Bisa uji cobakan Uji coba Ke siswa yang bukan Sampai Akan kita ukur Ke sekolah lain Atau ke Peserta lain Nah setelah itu Setelah dicoba Kita analisis Untuk menemukan Putir-putir yang Baik dan Dapat digunakan Jadi setelah kita melakukan Uji coba Hasil Coba kita analisis Nah Kemudian setelah kita analisis Kita akan temukan Nanti Buktir-buktir yang Berkualitas Yang bisa digunakan Yang Mempunyai validitas Yang tetap Yang punya reliability Yang tetap Kemudian Indeks yang berbeda Yang cukup Atau baik Kemudian Dengan Tingkat kesukaran yang Seimbang Nah Kemudian Baru kita lakukan Tes Dan Berikan Tersebut kepada Siswanya Kemudian Baru kita analisis Nah Tes perlu dianalisis Dan analisisnya Bisa secara Kualitatif Bisa secara Kualitatif Kalau kuatitatif Tentu data-data numerik Kalau tes kita itu Buka soal-soal Nah itu Hasil scoringnya Itu akan membenduk Angka Dan juga dengan Data numerik Nah Kemudian Data numerik Ini bisa dari Tes Penilai Kemudian Kalau datanya kualitatif Misalnya Data hasil pengamatan Observasi Atau datatan lapangan Atau penjara Nah itu kita analisis secara Kualitatif Nah Data evaluasi Perlu dianalisis Dan secemat Untuk memahami Perkembangan siswa Dan efektivitas Pembelajaran Jadi Kalau tidak Kita analisis Percuma Kita melakukan Evaluasi Nah Kemudian Setelah Dianalisis Perlu Rumpaan balik Rumpaan balik Dibarikan Sesegeranya Jangan Setelah Diberikan Rumpaan balik Rumpaan balik Diberikan Diberikan siswa Jangan Sesuatu yang tidak dilakukan Siswa Yang dilakukan Siswa A Lalu kita Rumpaan balik Siswa B Tidak nyambung ya Siswa A yang nakal Yang kita marahnya Siswa B Nah nyambung ya Harus memang spesifik Sesuai dengan Siswanya masing-masing Kemudian Constructive Sesegeranya 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 Siswa ini Dibarukan salah lagi Jadi jelas Dibarukan salah apa Dan dia harusnya Bagaimana Sehingga nanti Berguna bagi Pembaikan Kemudian Peningkatan Berkelanjutan Melalui Evaluasi Evaluasi ini Tujuannya adalah Peningkatan Berkelanjutan Atau Continuous improvement Dari hari ke hari ini Kita harus Harus ada Peningkatan Baik dalam Belajar Baik dalam Meskikat Baik dalam Beribadah Nah semua harus kita Setiap saat Kita harus melakukan Melakukan Peningkatan Ada Peningkatan Di diri kita Terutama dalam Belajar Karena Kita tidak Mungkin akan terus Di satu level Level X Hari ini Besok jangan Level X lagi Ya sudah naik level Level Z Level Z Nah Sehingga memang Terjadi Continuous improvement Di masing-masing Kita Atau istilah Dupangnya Z Nah Peningkatan Berkelanjutan Nah Peningkatan Berkelanjutan ini Yang tadi Melakukan secara evaluasi Itulah materi kita hari ini Berikutnya Sisi praktik ya Bapak ibu Diminta Mempraktekkan Bagaimana Menerapkan Prinsip-prinsip Pembelajaran tadi Kemudian juga Untuk melakukan Evaluasi Pembelajaran Nah Diminta Nanti Setelah ini Akan dibagi kelompok Dan akan ada Pembelajaran kelompok dan Pembelajaran Jadi Sikap yang diperlukan Yaitu Memelola pembelajaran Di dalam masyarakat Jadi Bapak ibu Untuk pelajaran ini Adalah Memampu Memelola pembelajaran di masyarakat Nah Dua sikap tadi Mesti Dikuasai Dan Terampil Menerapkannya Ada pertanyaan Silahkan Oke Ada Sudah sangat mengerti ya Nah Kemudian Ada Berapa soal Ini linknya Nanti Ibu share Di grup UB kerjakan ya Soal ada 20 UB kerjakan dalam 20 Nah Sekianlah Pembelajaran kita hari ini Dapat kita Simpulkan bahwa Setelah pembelajaran ini Bapak ibu akan Bisa Mendeskripsikan Prinsip-prinsip pembelajaran Menerapkan Prinsip-prinsip pembelajaran Dalam mas Dan Melakukan evaluasi Pembelajaran Jadi Tiga itu Kompetensi Yang harus Bapak ibu kuasai Oke Tugas Nah Buatlah skenario pembelajaran Dalam satu topik Yang ditentukan sendiri ya Nanti Kemudian Sesuai Negara-negara Langkah yang sudah diberhasilnya Diterjakan Satu hari Ya Satu hari Dari sekarang Berarti besok Sudah harus dikumpul ya Demikianlah Pelatihan kita Untuk sesi ini Saya ucapkan Terima kasih Atas Pelatihan Dan Pembersamaan Selama Berapa menit ini Semoga Bermanfaat Dan dapat di Implementasikan Dalam Akhir Bapak ibu Semoga Sekian saja Maaf Jika ada kesalahan Dan keterangan Bila itu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Waalaikumsalam Terima kasih Terima kasih